Kejadian ini terjadi di tahun 2005 di Tangerang Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun Dari yang klasternya masih kosong sampai udah kisih semua Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra, istrinya Budita, dan anaknya Reza Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan, dan Reza 20 tahun Budita itu termasuk tetangga yang supel dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya Karena ibu rumah tangga, jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya Kayak 17 Agustusan, tahun baruan, sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak Budita paling deket sama tetangga sebelah rumahnya persis, namanya Bu Ulva Karena mereka sumuran, dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga Bu Ulva ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu Rumahnya dia sendiri tuh dua kafling, sampai-sampai dia tuh juga punya tiga rumah di klaster itu Dan kalau ada acara-acara klaster, dia selalu yang nyumbang paling banyak Tapi Bu Ulva ini tuh termasuk orang yang humble banget mau ibi Gak pernah milih-milih dalam bergaul, semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget Sampai akhirnya, Budita tuh bingung Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bu Ulva Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban Terus Budita ngomong ke suaminya, Pak Indra Dia bilang, kenapa ya Bu Ulva udah seminggu ini kok gak keliatan? Rumahnya juga keliatan kosong Terus Pak Indra jawab, ya paling keluar negeri sama keluarganya Biasanya kan tiap tahun begitu Ngedenger itu Budita baru keinget juga kalau Bu Ulva tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya Tapi yang bikin dia masih mikir tuh kok tumben gak ngasih tau Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita Tapi Budita akhirnya mikir, ya mungkin dia lupa aja kali ya Buat ngasih tau ke Budita Ya biasanya ngabarin gitu ya Benar, ya harus tau doang Nah akhirnya sekitar jam 9 malem Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita Pas dibukain sama Buditanya sendiri Ternyata itu tuh Bulva Langsung heboh kan tuh Budita Terus langsung disuruh masuk juga Tapi pas disuruh masuk Bulvanya tuh diem aja Mukanya Bulva disini juga gak kayak biasa Pucet, rambutnya juga agak berantakan Karena Budita ngeliat Bulva pucet banget Kayak orang sakit Budita akhirnya bilang Bu tunggu aku bikinin teh panas ya Ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas Dan pas dia balik ke pintunya Bulva tuh udah gak ada Terus malemnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra Dia bilang kalo tadi tuh Bulva mampir Tapi mukanya tuh pucet banget Dan tiba-tiba Bulva tuh hilang Pas lagi dibikinin teh sama Budita Tapi rumah Bulva pun juga masih kosong? Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Mui Soalnya udah malem juga waktu itu Iya, iya Akhirnya sekitar jam 11 malem Budita siap-siap tidur Tapi pas baru mau tidur Budita tuh denger Kayak ada suara kencong banget Suara perempuan teriak-teriak Terus nangis Pak Indra pun denger suara itu Akhirnya karena penasaran Dan suara yang makin kencong Budita sama Pak Indra lari Ke kamar anaknya Tapi pas dibuka pintunya Reza tuh udah tidur Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Mui Malah dari rumah sebelah Rumahnya Bulva Akhirnya jam 11 lebih Mereka mutusin tuh buat keluar rumah dan nyoba ngebel rumah Bulva Soalnya suara yang mereka denger udah bukan teriakan sama tangisan lagi Tapi suara minta tolong juga Mereka ngebel lah ke rumah Bulva Sekali dibel gak ada yang keluar Dua kali pun sama Sampai akhirnya ketiga kali Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya Nanyalah Budita Mbak mas Bulva kenapa ya Kedengeran dari rumah saya Ada suara minta tolong Dan itu suara Bulva Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut Bahkan diem aja Pas pelan-pelan diajak ngobrol Akhirnya mereka tuh bilang Kalau sebenernya Bulva tuh udah seminggu gak pulang ke rumah Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah dari seminggu lalu Padahal biasanya selalu pulang malem Tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang Kejadian ini terjadi di tahun 2005 Di Tangerang Ada satu keluarga yang tinggal di satu klaster perumahan Keluarga ini tuh tinggal di sana kurang lebih 10 tahun Dari yang klasternya masih kosong Sampai udah keisi semua Keluarga ini isinya suami, istri, dan satu anak Kita sebut aja suaminya namanya Pak Indra Istrinya Budita dan anaknya Reza Pak Indra sama Budita kira-kira umurnya udah 50 tahunan Dan Reza 20 tahun Budita tuh termasuk tetangga yang supel Dan suka bergaul sama tetangga-tetangga satu klasternya Karena ibu rumah tangga Jadi hidupnya tuh sehari-hari kebanyakan di rumah Dia tuh juga suka bikin acara-acara buat tetangganya Kayak 17 Agustusan, tahun baruan Sampai arisan ibu-ibu juga dia yang selalu ngajak Budita paling deket sama tetangga sebelah rumahnya persis Namanya Bulva Karena mereka sumuran Dan anak mereka tuh juga gak beda jauh umurnya Jadi suka nanya-nanya soal sekolah anaknya juga Bulva ini termasuk yang paling berada di satu klaster itu Rumahnya dia sendiri itu dua kafling Sampai-sampai dia tuh juga punya tiga rumah di klaster itu Dan kalau ada acara-acara klaster Dia selalu yang nyumbang paling banyak Tapi Bulva ini tuh termasuk orang yang humble banget Gak pernah milih-milih dalam bergaul Semuanya dia rangkul sampai jadi deket banget Sampai akhirnya Budita tuh bingung Kayak udah semingguan dia tuh gak ketemu sama Bulva Dia ngeliatin rumahnya dari depan juga kayak gak ada peradaban Terus Budita ngomong ke suaminya Pak Indra Dia bilang Kenapa ya Bu Ulva udah seminggu ini kok gak keliatan Rumahnya juga keliatan kosong Terus Pak Indra jawab Ya paling keluar negeri sama keluarganya Biasanya kan tiap tahun begitu Ngedenger itu Budita baru keinget juga Kalau Bulva tuh setiap tahun emang pasti keluar negeri sama keluarganya Tapi yang bikin dia masih mikir tuh Kok tumben gak ngasih tau Karena biasanya tuh selalu ngomong dulu ke Budita Tapi Budita akhirnya mikir Ya mungkin dia lupa aja kali ya Buat ngasih tau ke Budita Ya biasanya ngabarin gitu ya Nah akhirnya sekitar jam 9 malam Tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok rumah Budita Pas dibukain sama Buditanya sendiri Ternyata itu tuh Bulva Langsung heboh kan tuh Budita Terus langsung disuruh masuk juga Tapi pas disuruh masuk Bulvanya tuh diem aja Mukanya Bulva disini juga gak kayak biasa Pucet Rambutnya juga agak berantakan Karena Budita ngeliat Bulva pucet banget Kayak orang sakit Budita akhirnya bilang Bu tunggu aku bikinin teh panas ya Ibu masuk sini aja duduk di ruang tamu Akhirnya Budita cepet-cepet lah bikin teh panas Dan pas dia balik ke pintunya Bulva tuh udah gak ada Terus malemnya akhirnya dia ceritalah ke Pak Indra Dia bilang kalo tadi tuh Bulva mampir Tapi mukanya tuh pucet banget Dan tiba-tiba Bulva tuh hilang Pas lagi dibikinin teh sama Budita Tapi rumah Bulva pun juga masih kosong? Ya Budita gak sempet ngecek rumahnya sih Moe Soalnya udah malem juga waktu itu Akhirnya sekitar jam 11 malem Budita siap-siap tidur Tapi pas baru mau tidur Budita tuh denger Kayak ada suara kenceng banget Suara perempuan teriak-teriak Terus nangis Pak Indra pun denger suara itu Akhirnya karena penasaran Dan suaranya makin kenceng Budita sama Pak Indra lari ke kamar anaknya Tapi pas dibuka pintunya Reza tuh udah tidur Sumber suaranya tuh bukan dari rumah mereka Moe Malah dari rumah sebelah Rumahnya Bulva Akhirnya jam 11 lebih Mereka mutusin tuh buat keluar rumah Dan nyoba ngebel rumah Bulva Soalnya suara yang mereka denger Udah bukan teriakan sama tangisan lagi Tapi suara minta tolong juga Mereka ngebel lah ke rumah Bulva Sekali dibel gak ada yang keluar Dua kali pun sama Sampai akhirnya ketiga kali Yang keluar tuh pembantu sama supir rumahnya Nanyalah Budita Mbak mas Bulva kenapa ya Kedengeran dari rumah saya Ada suara minta tolong Dan itu suara Bulva Tapi pembantu sama supirnya tuh mukanya takut Bahkan diem aja Pas pelan-pelan diajak ngobrol Akhirnya mereka tuh bilang Kalo sebenernya Bulva tuh udah seminggu Gak pulang ke rumah Dan suaminya juga gak selalu ada di rumah Dari seminggu lalu Padahal biasanya selalu pulang malem Tapi kali ini tuh lagi jarang banget pulang Pulang cuma buat nengokin keadaan anaknya doang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa